Kita akan informasi pertama kita akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah pada selasa 8 September 2020. Menyebabkan banjir dan merendam jalan Trans Sulawesi hingga akses kendaraan terhambat. Beginilah situasi saat jalan Trans Sulawesi di dusun bambuan desa Ogomatanang, kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi di dusun bambuan desa Ogomatanang, kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Rendahnya tanggul di jalan Trans Sulawesi ditambah tingginya debit air hingga meluber ke badan jalan. Beberapa hari terakhir, wilayah kecamatan Lampasio diguyur hujan sehingga debit air terus meningkat dan mengakibatkan sebagian ruas jalan Trans Sulawesi, dusun bambuan desa Ogomatanang terendam banjir. Atas kondisi tersebut, sejumlah pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terkendala melewati jalan utama Trans Sulawesi. Banjir yang sudah terjadi sejak dua hari terakhir disebabkan curah hujan yang tinggi membuat aliran dan hulu sungai meluap hingga ke ruas jalan Trans Sulawesi. Guna mengantisipasi jika kendaraan terperosok akibat tekanan arus air yang cukup deras, kepolisian sektor Lampasio melakukan pemasangan pita, sementara untuk kendaraan bermotor roda 2 yang tetap nekat melewati jalan tersebut harus menggunakan jasa pikul yang ditawarkan oleh warga setempat dengan satu unit motor sebesar 15.000 rupiah. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sula Setengah melaporkan.